baru ketika anak itu lahir dalam posisi bersih suci, ini siapa saja siapa saja karena dalam surat Al Quran surat 4 Anissa ayat 28 bagian akhir Allah sudah rencanakan Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah sebutan Allah Insan tidak dipandang orang iman atau tidak iman, iman alkafer, musrek, ngafer, pasir, tidak Allah menyebutnya Insan seluruh manusia itu lemah maka Nabi mengatakan tergantung orang tuanya maka orang tua itu menjadi pioner pertama kali ketika mendidih anak maaf ya buat ibu-ibu ini karena ibu-ibu itu kan banyak ngomong banyak ngomong banyak marah, suka wah ngasih hati banyak-banyak, berbeda dengan Bapak Bapak itu satu dua tindakan tetapi ya bener-bener bener-bener tidak salahnya kalau ibu banyak ngomong padahal otak anak itu masih kosong kalau yang dimasukkan ke dalam otak anak itu hanya emosional kata-kata yang sifatnya emosi tidak baik yang terekam juga hanya kata-kata yang emosional maka yang perang pertama seorang tua itu apa? kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijak, akhlak yang baik ngomongnya dibatasi tinggal laku yang terbatas monggo maka ya tau banyak gelas yang kosong gelas yang kosong itu akan mau isi apa terserah satu contoh Pak Manaya bekas botol aqua ini makanya botol aqua ini saya buang airnya terus tinggal orang tuanya mau diisi coberan air di got ya jadi yang terjadi ya air got tetapi laku ini diisi dengan air yang bersih putih seperti ini menjadi minuman ini harganya hanya Rp. 2.500 sih Rp. 500 Rp. 500 ya tetapi kalau plastik seringan ini kok diisi dengan madu nilainya tinggi tinggal orang tua bagaimana memasukkan ke sini hebat lagi ini diisi dengan emas atau belia walaupun tempatnya hanya sebuah plastik tapi kalau isinya itu hal yang mahal ya mahal termasuk anak anak itu oleh Allah jadikan amanah maka isilah hal-hal yang bermanfaat ini peran orang tua yang pertama kali peran penting monggo silahkan dicampangkan juga baik-baik nomor 2 dalam kemampuan membaca menulis berhitung sebagai sekolah dasar orang tua punya tanggung jawab bisa untuk memperhatikan anak dalam dasar benar orang tua main game monggo 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 anak tidak belajar diapaikan ini jelas keliru peran orang tua untuk menciptakan generasi yang baik jelas salah upamanya ada panggilan sholat untuk yang islam ajak segera sholat habis mahir dibiasakan membaca Al-Quran ajak anaknya membaca Al-Quran ini peran orang tua jangan sampai malah terhindar saatnya sholat ditunda saatnya membaca Al-Quran diabehkan ada pengajian tidak datang ini salah dalam bahan pendidikan nomor 3 anak yang didabing orang tua dalam belajar cenderung lebih baik dalam proses pembelajaran dalam pemelitian yang diadakan di sebuah sekolah swasta ini ternyata anak yang ditubuhi orang tua itu punya mental terdidik tersendiri akan mudah diatur akan mudah diberi masukan sehingga mentalnya kuat ketika menerima pelajaran dia merasa nyaman akibatnya bisa menerima apa pelajaran yang diadakan oleh gurunya maka orang tua sangat kompeten sekali dalam pendidikan dasar terutama di usia balita ini sangat penting nomor 4 ketika masih sekolah dasar ada perbedaan yang signifikan antara anak yang belajar tidak diadakan orang tua dengan yang tidak ini di atas asar yang kelima perasaan nyaman dan diperhatikan itu akan menjadi awal belajar yang baik dan menumbuhkan motivasi belajar anak maka kalau TK itu yang adanya permainan gambar-gambar brinata cara bermain sama teman itu memang dibuat nyaman ketika mentalnya siap badannya siap seorang guru memasukkan muda makanya menyampaikan anaknya Indonesia anak muda anak akan siap gelas yang kosong tadi itu akan kemasukan akibatnya muda itulah bapak ibu guru sekalian di wilayah Barut dan Kuningan Jawa Barat seluruhnya dan sekitarnya dan sekitarnya termasuk mungkin seluruh Indonesia yang mampu mau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih